Belum puas, Shin Tae-yong masih ingin PSSI tambah pemain naturalisasi lagi. Baru-baru ini, pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu menyebut kalau squad Garuda masih membutuhkan jasa pemain keturunan alias naturalisasi. Saat ini, Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnya jelang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Persiapan tersebut dilakukan dengan melakukan pemusatan latihan yang sudah berjalan sejak Senin 9 Oktober kemarin. Dalam mempersiapkan timnya jelang berlaga melawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia itu, Shin memanggil 26 pemain yang di mana 3 di antaranya merupakan punggawa naturalisasi. Tiga pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Rafael Struik. Sejatinya, Shin sudah memanggil lima pemain naturalisasi. Namun sayangnya, Ivar Jenner dan Jordi Ahmad sedang mengalami cedera sehingga keduanya absen memperkuat timnas Indonesia. Andai kata keduanya dalam keadaan bugar dan fit, mustahil bagi Shin Tae-yong untuk mengabaikannya. Ya, semenjak Shin Tae-yong resmi menjadi nakoda timnas Indonesia, terhitung ada lima pemain yang resmi menyelesaikan proses naturalisasinya. Menariknya, kelima pemain naturalisasi tersebut pasti menjadi andalan bagi Shin Tae-yong. Hal ini menunjukkan kalau Shin telah mengamati mereka jauh sebelum digaet untuk dinaturalisasi. Oleh karena itu, ketika proses naturalisasi tersebut akhirnya rampung, mereka semua tak disiasiakan sama sekali. Dan menariknya, tak hanya lima pemain tersebut saja, namun dalam keterangannya baru-baru ini, Shin ternyata masih menginginkan pemain naturalisasi baru. Hal tersebut Shin sampaikan di tengah-tengah pemusatan latihan timnas Indonesia kemarin. Shin mengkalim skuad Garuda Indonesia saat ini sudah cukup berprestasi. Namun jika timnas Indonesia ingin lebih baik lagi, maka mereka harus menambah pemain naturalisasi lagi. Memang skuad saat ini sudah baik dan cukup berprestasi, kata Shin Tae-yong. Tapi untuk kedepannya biar kami bisa lebih berprestasi lagi, sebisa mungkin akan cari pemain keturunan lagi, ujarnya menambahkan. Berdasarkan kabar terbaru, PSSI saat ini sedang melakukan proses naturalisasi terhadap pemain Venezia Jaides. Jaides merupakan pemain dengan posisi gelandang kelahiran 2 Juni 2000 lalu. Jaides bahkan sudah melakukan kunjungan ke Indonesia dan berjumpa dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Selain Jae, Shin juga menyebut satu pemain lainnya untuk segera melakukan proses naturalisasi, adalah Nathan Choe Aon. Pemain Swansea City AFC ini juga menjadi sasaran Shin Tae-yong, untuk dinaturalisasi pasca Jae Idres. Erik Thohir ungkap update proses naturalisasi Nathan Choe Aon dan Jae Idres. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, membeberkan perkembangan terkini dari proses naturalisasi Nathan Choe Aon dan Jae Idres. Ia mengaku belum tahu soal nama pertama, tetapi yang lain prosesnya sedang digodok. Sebelumnya, kabar mengenai rencana naturalisasi Nathan dibeberkan pelatih tim NAS Indonesia, Shin Tae-yong. Arsitek asal Korea Selatan itu mengonfirmasi PSSI tengah menggodok proses naturalisasi pemain berposisi back sayap itu. Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, jujur masalah administrasi belum tahu, Nathan akan bertemu lebih dahulu dengan Pak Ketum PSSI Erik Thohir. Setelah itu akan saya umumkan, kata Shin pada Senin 9 Oktober 2023. Erik kemudian menanggapi rencana naturalisasi Nathan yang dibeberkan sang pelatih tersebut. Menariknya, pria yang juga menteri BUMN itu belum tahu-menahu soal proses naturalisasi pemain berusia 21 tahun tersebut. Belum tahu, soal Nathan, jawab Erik saat ditemui awak media di sela-sela latihan tim NAS Indonesia jelang laga menghadapi Brunei Darussalam, Rabu, 11 Oktober 2023. Kabar baiknya, Erik mengatakan proses naturalisasi Jae masih terus berjalan. Ex-presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain klub Italia, Venezia, tersebut lekas rampung. Kalau Jae Idzes sudah proses, mudah-mudahan cepat selesai, ujar Erik. Proses naturalisasi Idzes memang sudah dimulai sejak beberapa waktu silam. Sang pemain sudah bertatap muka dengan Erik perihal rencana membela tim NAS Indonesia. PSSI tampak mengejar waktu untuk menaturalisasi bek berdarah Belanda itu. Sebab, Idzes rencananya hendak diikutkan untuk skuad Piala Asia 2023. Tak ada rotasi, Cinta Yong pastikan tim NAS Indonesia turun dengan kekuatan penuh kontra Brunei Darussalam. Sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut menginginkan timnya berpesta gol dalam laga di Stadion Utama Gilora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 12 Oktober 2023. Bukan rahasia lagi jika tim NAS Indonesia memiliki kualitas jauh di atas Brunei Darussalam dan hal itu tergambar dari materi pemain berdasarkan harga pasarnya. Berdasarkan situs Transformer, nilai pasar skuad tim NAS Indonesia berada di angka 147,74 miliar rupiah, sedangkan nilai pasar skuad tim tamu hanya berada di angka 22,60 miliar rupiah. Secara matematis, tim NAS Indonesia jauh lebih diunggulkan ketimbang Brunei Darussalam. Lagalek pertama pun akan dijadikan Cinta Yong untuk panen gol. Oleh sebab itu, Cinta Yong tetap akan menurunkan pemain lapis pertama. Dia memastikan tidak akan melakukan rotasi pemain meski Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand bakal absen akibat cedera. Besok tidak ada rotasi dan saya sudah persiapkan semuanya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin di kandang, kata Cinta Yong pada konferensi pers. Kendati begitu, ini bukan berarti Cinta Yong meremehkan tim NAS Brunei Darussalam. Dia tetap berpesan agar para pemain tim NAS Indonesia tidak gegabah dan tetap menghormati tim asuhan Mario Rivera. Memang lawan yang paling berat itu pemain tidak lengah, bekerja keras di dalam lapangan, dan pastinya menunjukkan yang terbaik, ucap Cinta Yong. Saya berharap pemain Indonesia bisa menghargai lawan dan menunjukkan permainan terbaik di dalam lapangan, tutupnya. Pelatih Brunei Darussalam soroti perbandingan ranking FIFA jelang hadapi tim NAS Indonesia. Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, menyadari bahwa laga melawan tim NAS Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berjalan berat. Secara ranking FIFA, tim NAS Indonesia berada di atas Brunei Darussalam. Kini tim NAS Indonesia menduduki peringkat ke-147 sementara Brunei Darussalam berada di posisi ke-191. Untuk besok kami tahu bahwa pertandingan akan berat buat kami, akan tetapi pertandingan akan dimulai dengan 0-0, bola itu bundar, kata Mario Rivera dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan, Rabu, 11 Oktober 2023. Walaupun ranking Indonesia dan Brunei jauh beda, kami akan mencoba untuk memberikan yang terbaik dan tampil kompetitif besok, sambung Mario Rivera.